KAMELIA MADASARI Disini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Kajian daun kemangi sebagai bakteria derivate agent pada sintesi sabun cair cuci tangan dari minyak celanta Nah alat bahannya ada yang tertera disini Bahan yang digunakan Minyak celanta yang diperoleh dari hasil penggorengan Kemudian ada KOH, HCL, aquade, cetanol, ekstrak daun kemangi, indikator PP, dan tes sabun Nah metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini itu ada penjernian minyak celanta Pengelestrakan daun kemangi, pembuatan sabun Nah pembuatan sabun ini memiliki beberapa tahap yaitu Minyak celanta hasil penggorengan dimasukkan ke LMI sebanyak 100 ml Dan dipanaskan pada suhu 70 derajat celcius Kemudian ditambahkan aduk tangka OH dengan variasi konsentrasi 20 ml, 30 ml, dan 40 ml Ditambahkan 30 ex sabun dan 40 ml etanol 95% Lalu diaduk dengan variasi waktu 45 menit 50 menit dan 55 menit Kemudian ditambahkan aquade sebanyak 100 ml dan aduk Sabun yang telah jadi didinginkan Kemudian ditambahkan pewangi ekstrak kemangi dengan konsentrasi 10%, 14%, dan 18% Kemudian ada uji metode penelitian yang lainnya yaitu uji bilangan penyabunan Pemeriksaan kadar air pada sabun, uji busa, serta uji antibakteri Nah hasil dan pembahasan Asam lemak bebas itu diperoleh jika asam lemak bebas tidak boleh lebih dari 2,5% Kemudian uji bilangan penyabunan itu memenuhi syarat 8,7,6282 Nah pada praktek ini jenis minat yang digunakan kurang layak digunakan karena tidak memenuhi standar SMP Selanjutnya uji tinggi busa Nah pada uji busa ini, KOH didapatkan bahwa semakin tinggi campuran KOH nilai tinggi busa semakin menurut Sehingga penambahan KOH itu sebaiknya dikurangi untuk membuat busa semakin banyak Kemudian uji kadar air Nah karena campuran entolnya yang ditambahkan pemisahan sebagai sebagian besar minyak dari larutan Sehingga kadar minyak dalam sabun berkurang Nah di kadar hasil ini diperoleh bahwa air dalam sabun itu maksimal 15% Kemudian hasil pembahasan ini dari hindu antibakteri Setanol dalam kemangi juga dapat melaruhkan dinding sel bakteri sehingga menjadi lebih rentahan Sehingga dalam penambahan ekstrak kemangi ini dapat membuat bakteri yang terdapat pada tangan atau tubuh kita bisa mati Kemudian simpulan Simpulan dari jurnal ini diperoleh limbah minyak jelanta dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembuatan sabun cuci tangan Konsentrasi KOH pada pembuatan sabun jahe sangat dipengaruhi terhadap tinggi busa yang dihasilkan Semakin tinggi konsentrasi KOH maka tinggi busa semakin menurun Semakin lama waktu yang digunakan untuk pengadukan maka semakin tinggi busa yang dihasilkan Faktor-faktor yang dipengaruhi dalam pembuatan sabun jahe dengan ekstrak kemangi ini Kadar asam bebas, minyak jelanta, komposisi bahan pendukung seperti KOH dan waktu penengadukannya Nah kemudian akan dilanjutkan oleh Anissa Dwi Vestiana Perkenalkan nama saya Anissa Dwi Vestiana dari TPPL 2B dengan NPM 1901-07-021 Saya akan mereview jurnal yang dijudul Pemanfaatan Kemangi Osimum Sarantum sebagai substitusi aroma pada pembuatan sabun herbal antioksidan Nah alat dan bahan yang digunakan Alat yang digunakan berupa blender, buret, cawan perselin, corom kaca, corom pemisah, air lemayer, gelas speaker, gelas ukur, labu ukur, telaci digital, oven, pengatuh kaca, pipet, ternes, pipet volume, termometer, dan spektrofotometer Sedangkan bahan yang digunakan yaitu minyak kedelai, NaOH, KOH, HCL, Aquades, dan kemangi Proses pembuatan Proses pembuatan sabun diawali dengan melarutkan NaOH masing-masing 22,5 gram, 55,0862 gram, atau 29%, 50,806 gram, 31%, 4,6818 gram, 33%, 4,17857 gram, 35% dengan Aquades Selanjutnya proses memalaskan minyak kedelai hingga seluruhnya sama dengan seluruh larutan natrium hidroksida Kemudian memasukkan minyak kedelai ke dalam blender, menyalakan blender, setelah itu memasukkan larutan natrium hidroksida dengan perlahan Setelah selesai dengan waktu yang sudah ditentukan, untuk pengadukan dihentikan ketika telah terbentuk trash Kemudian menambahkan kemangi sebanyak 7,5 gram ke dalam blender Selanjutnya menyalakan blender sebentar hingga kemangi dan trash seluruh sabun rata Kemudian menuangkan sabun yang masih dalam bentuk trash ke dalam wadah yang sudah disediakan dan disimpan selama 2 minggu Uji kualitas sabun kemangi ditentukan menggunakan SNI 0635321994 Berupa uji kadar air, kadar rasa lemak, alkali bebas, kadar lemak, tak tersabunkan, dan kadar minyak mineral Juga dilakukan uji aktivitas antioksidan dengan cara melarutkan 2,2 dipenil, 1 prisil, hidrasil, DPPH dalam metanol Menambahkan 0,1 mili larutan sampel 1000 ppm ke dalam 3 mili larutan DPPH yang telah diketahui absorpsinya awalnya Menginkubasi campuran pada selu kamar selama 1 menit Kemudian mengukur absorpsinya dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang lombang 517 mm Hasil dan pembahasan Dari pembuatan sabun herbal menggunakan minyak delai larutan natrium hidroksida dan daun kemangi Diperoleh hasil sabun dengan aroma khas kemangi Tetapi dalam pembuatan sabun kemangi tidak dilakukan uji aroma sabun Lemak tak tersabunkan merupakan lemak netral triglycerida netral yang tidak bereaksi selama proses penyabunan Salah satu pelakuan agar triglycerida pada minyak dapat bereaksi dengan natrium hidroksida Dengan lebih sempurna yaitu dengan mendidihkan minyak agar memiliki suhu yang sama dengan larutan natrium hidroksida Kandungan minyak mineral menunjukkan kriteria positif Hanya terdapat pada sabun dengan bahan larutan natrium hidroksida 29% Sedangkan minyak mineral negatif terdapat pada sabun yang dengan bahan larutan natrium hidroksida 31%, 33%, dan 35% Terindikasinya minyak mineral yang positif dikarenakan terdapat kekeruhan Hal ini bisa disempurnakan dengan cara pengurangan pengotor yang dapat terjadi pada sabun Kemungkinan yang dihubungkannya dengan pengaruh garam dan minyak kedelai yang terdapat pada sabun Dengan demikian adanya sabun yang tidak memenuhi standar SNI Sedangkan menurut standar SNI, minyak mineral pada sabun tidak lebih dari 0,05% Dan tidak terdapat kekeruhan pada saat dididrasi dengan air Dari pembuatan sabun yang telah dilakukan dapat dilihat semakin tinggi kadar natrium hidroksida yang digunakan Semakin rendah kadar DPPH yang diperoleh Uji daya, antioksidan dengan fase gerak air suling terdapat tinggi senyawa flavonoid yang aktif sebagai antioksidan Aktivitas antioksidan sabun kemangi lebih rendah daripada dibandingkan dengan sabun cengkai Karena kandungan euganol kemangi sangat sedikit apabila dibandingkan dengan kandungan euganol yang merupakan komponen utama cengkai Dapat diperoleh kesimpulan bahwa sabun kemangi yang telah dilakukan Memiliki banyak minyak kedelai yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan sabun herbal Dengan penambahan natrium hidroksida dan daun kemangi Sabun kemangi yang dihasilkan beraroma enak pada penambahan larutan natrium hidroksida 35% Sudah memenuhi standar mutu SNI 0,635321994 dengan kadar air 14,08% Asam lemak 62,50% Alkali bebas 0,09% Lemak tak tersabunkan 0,32% dan tidak terdeteksi adanya minyak mineral Pada uji antioksidan sabun kemangi mempunyai aktivitas antioksidan tertinggi 3,90% Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih Ijin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ignatius Berikas Pangestur Dari kelas TPPL 2B dengan NIM 1901 07016 Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya pilih Yaitu tentang pembuatan sabun ekstrak daun kemangi Formulasi dan uji antibakteri jediaan sabun cair ekstrak daun kemangi Atau yang nama latinnya Ocimum basilicum terhadap bakteri Stabilococcus aureus Alat dan bahan yang digunakan adalah Yang pertama alat gelas piala, gelas ukur, sancar aloji, batang pengaduk, PPT test, iron mayer, timbangan analitik, labu takar, cawan bateri, inkubator, auto flat, oven, blender, beker gelas, penangas, piknometer, jarum ose, pinset, ose pipet, dan mistar bersekala Bahan yang digunakan yaitu daun kemangi, bakteri Stabiloccus aureus, minyak zaitun, galium hidroksida, karboksil metal cellulosa, asam stearat, butil hidroksianisol, fenol flateil, alkohol 96%, nutrien agar, sabun dretol, NACL 0,9%, HCL 0,1 molar, dan aluminium foil Masuk ke medit untuk penelitian Yang pertama persiapan sampel Sampel daun kemangi diambil pada pagi hari Secara pengambilan daun yaitu dengan memilih daun yang sudah dewasa dan yang masih segar Sampel yang diperoleh segera dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel Pada daun kemudian dianginkan selama 2 hari Dan pada hari ketiga dikeringkan dengan oven pada suhu 400 derajat celcius Setelah kering, sampel diblender menjadi serbuk dan diayak dengan ayakan mesh 65 Yang kedua yaitu ekstrasi sampel Daun kemangi diambil sebanyak 10 kg, dicuci hingga bersih dan dikeringkan Setelah kering, daun kemangi diblender sampai halus sehingga menjadi serbuk Kemudian dimaserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96% selama 3x24 jam atau 3 hari dalam suhu kamar Setiap 1 hari, implisya yang telah dimaserasi dengan larutan etanol disaring hingga diperoleh filtrat Filtrat pelarut tersebut kemudian diuapkan dengan menggunakan alat evaporator sehingga dihasilkan ekstra kental daun kemangi Selanjutnya, pembuatan daun cair ekstra kemangi Semua bahan yang akan digunakan ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan takaran yang dihancurkan Dimasukkan minyak zaitun sebanyak 15 mili ke dalam gelas kimia Kemudian ditambahkan dengan kalium hidroksida 40% sebanyak 8 mili Sedikit demi sedikit sambil terus dipanaskan pada suhu 500 derajat celcius dengan mendapatkan sabun pasta Sabun pasta ditambahkan dengan kurang lebih 15 mili aquades Lalu dimasukkan natrium karboksil metal serulosa yang telah dikembangkan dalam aquades panas Diaduk hingga homogen Kemudian ditambahkan asam sterat diaduk hingga homogen Lalu ditambahkan dengan sodium laureth sulfat dan diaduk hingga homogen Setelah itu ditambahkan butil hidroksianisol lalu diaduk hingga homogen Dimasukkan ekstrak daun kemangi dan diaduk hingga homogen Sabun cair ditambahkan dengan aquades hingga volumenya 50 mili Dimasukkan ke dalam wadah bersih yang telah disiapkan Pembuatan sabun cair ekstrak daun kemangi disesuaikan dengan masing-masing konsentrasi Metode penelitian Yang pertama uji organoleptik Uji organoleptik dilakukan untuk mengamati bentuk warna dan bau Jediaan sabun cair ekstrak daun kemangi Yang kedua uji PH PH diukur dengan menggunakan PH universal pada semua formulasi Sediaan sabun cair Uji tinggi dan kestabilan busa sampel sabun cair sebanyak 1 gram Dimasukkan ke dalam tabung bersekala yang berisi 10 mili aquades Dan kemudian ditutup Tabung dikocok selama 20 detik dan dihitung tinggi busa yang terbentuk Selanjutnya uji kadar air Penetapan kadar air dilakukan dengan metode grafimetri Ditimbang 1 gram sampel pada cawan petri yang telah diketahui bobotnya Dipanaskan pada lemari pengering pada suhu 1050 celsius selama 2 jam sampai bobot tetap Kemudian uji alkali bebas Sampel sabun cair ditimbang sekitar 5 gram Kemudian dimasukkan ke dalam gelas biala 250 mili Selanjutnya ditambahkan 100 mili alkohol 96% Batu didih serta beberapa tetes larutan indikator phenolflatein Lalu dipanaskan di atas penangas selama 30 menit sampai mendidih Bila larutan berwarna ungu Kemudian dititrasi dengan larutan HCl 0,1 melar Dalam alkohol sampai warna ungu tepat hilang Yang selanjutnya kemudian pengujian antibakteri sterilisasi alat Persterilian menggunakan autokraft media serta alat Disterilikan dalam autokraft pada suhu 1210 celsius selama 15 menit Selanjutnya untuk jarum oso dan binset dibakar di atas api langsung Pembuatan larutan kontrol positif Kontrol positif yang digunakan yaitu sabun detol Larutan dibuat dengan cara menimbang sabun detol sebanyak 1 gram Kemudian dilarutkan dengan akwades dan dicukupkan volumenya hingga 10 mili Pembahasan Kriteria kekuatan daya antibakteri menurut Davis dan Stout 1921 Dikategorikan berdasarkan diameter zona hambat Yang terbentuk yaitu diameter zona hambat 5 milimeter Atau kurang Dikategorikan lemah Zona hambat 4 sampai 10 milimeter Dikategorikan sedang Zona hambat 10 sampai 20 milimeter Dikategorikan kuat dan zona hambat 20 milimeter atau lebih Dikategorikan sangat kuat Hasil dari uji efektivitas antibakteri sabun cair ekstrak ektanol bunga daun kemangi Dengan konsentrasi 3% didapatkan zona hambat rata-rata 17 milimeter Dikategorikan sedang Konsentrasi 6% didapat zona hambat rata-rata 17,33 milimeter Dikategorikan sedang Hasil tersebut membuktikan bahwa sabun cair ekstrak ektanol bunga daun kemangi dengan konsentrasi tersebut menunjukkan adanya aktivitas terhadap bakteri S. aureus Walaupun zona hambat yang dihasilkan tidak sebesar zona hambat pada kontrol positif Kesimpulan Yang pertama ekstrak ektanol dan daun kemangi dapat diformulasikan menjadi sediaan cair Yang kedua sabun cair ekstrak ektanol daun kemangi konsentrasi 3%, 6%, dan 9% memenuhi syarat mutu sabun yaitu uji organoleptik Uji pH, uji tinggi dan kestabilan busa, uji kadar air, uji alkali bebas, dan uji bebut sedis Yang ketiga sabun cair ekstrak ektanol daun kemangi memiliki efek anti-kroba dan masuk ke dalam kategori kuat Saran, perlu dilakukan pengujian anti-mikroba sediaan sabun cair ekstrak ektanol daun kemangi Dan perlu dilakukan formulasi sediaan farmasi-farmasi yang lain dari ekstrak ektanol daun kemangi Sekian, itu tadi yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya, mohon maaf atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dapar Aditya Putra NIM saya 190307074 Dari TPPL 2B Di sini saya akan mempresentasikan pembuatan sabun cair dari kombinasi ekstrak etanol daun kerson dan daun kemangi Yang pertama adalah metodologi penelitian Penelitian ini dilakukan secara eksperimental laboratorium untuk membuat formulasi sediaan sabun cair kombinasi ekstrak daun kerson dan daun kemangi Alat dan bahan Alat yang digunakan adalah oven pada stopless, aluminium foil, kertas saring, blender, pH meter, timbangan analitik, inkubator, autocluff, hot plate, magnetic, pignometer, jarum OC, pinset, blender, benjana, batang pengaduk, jangka sorong, mistar, berskala Bahan yang digunakan yaitu daun kemangi, daun kerson, bakteri staphylococcus aureus Minyak zaitun, kalium hidroksida atau KOH, karboksil metil sesulosa atau CMC, asam striatat, aquades, phenol flaten, etanol 96%, nutrien agar, sabun detol, NACL 0,9%, HCL 0,1, H2SO4, PACL 2H2O Lalu, prosedur penelitian pengambilan sampel Sampel tanaman kerson diambil di Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado Dan tanaman kemangi diambil di Desa Ilomanga, Kecamatan Tabongo, Kota Gorontalo Preparasi sampel Sampel tanaman dipreparasi dan daun yang kumpul dicuci bersih dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran Pengeringan daun dilakukan dengan cara dianginkan dan di oven Sampel yang telah kering dihaluskan dengan menggunakan blender Setelah itu dayak sehingga mendapatkan serbuk simplicia, proses ekraksi dilakukan dengan metode maserasi Sebanyak 250 gram masing-masing serbuk simplicia, daun kersen, dan daun kemangi dimasukkan ke dalam wadah Kemudian dimaserasi dengan pelarut etanol 96% sebanyak 1.250 ml Ditutup dengan aluminium foil dan dibiarkan selama 5 hari sambil sekali diaduk Setelah 5 hari sampel yang dimaserasi tersebut disaring menggunakan kertas saring sehingga menghasilkan filtrat 1 dan residu 1 Residu yang ada kemudian diremaserasi dengan pelarut etanol sebanyak 750 ml Ditutup dengan aluminium foil dan dibiarkan selama 3 hari sambil sekali diaduk Setelah 3 hari sampel disaring dengan menggunakan kertas saring sehingga menghasilkan filtrat 2 dan residu 2 Filtrat 1 dan 2 digabungkan lalu diwapkan menggunakan oven pada suhu 40 sehingga diperoleh ekstra kental dari daun kersen dan daun kemangi Setelah itu ekstra ditimbang dan disimpan dalam wadah Pembuatan sabun sair kombinasi ekstra ketanol dan daun kersen dan daun kemangi Semua bahan yang akan digunakan ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan takaran yang dihancurkan Dimasukkan minyak zaitun sebanyak 30 ml ke dalam gelas kimia Kemudian ditambahkan dengan kalium hidroksida 40% sebanyak 16 ml sedikit demi sedikit sambil terus dipanaskan pada suhu 50 deras celcius Selama kurang lebih 3 jam hingga mendapatkan sabun pasta Sabun pasta ditambahkan dengan kurang lebih 30 ml aquades Lalu dimasukkan natrium karboksil metil cellulosa yang telah dikembangkan dalam aquades panas Dihaduk hingga homogen selama kurang lebih 10 menit Lanjutan, kemudian ditambahkan asam striarat diaduk hingga homogen selama kurang lebih 10 menit Ditambahkan sodium laurel sulfat diaduk hingga homogen selama kurang lebih 10 menit Ditambahkan butil hidroksi anisol lalu diaduk hingga homogen Dimasukkan kombinasi ekstrak daun kersen dan daun kemangi diaduk hingga homogen selama kurang lebih 10 menit Sabun sair ditambahkan dengan aquades hingga volumenya 100 ml Dimasukkan ke dalam wadah bersih yang telah disiapkan Pembuatan sabun sair kombinasi ekstrak daun kersen dan daun kemangi disesuaikan dengan masing-masing konsentrasi Setelah itu dilakukan uji organoleptik, pH, tinggi busa, kadar air, bobot jenis, dan kadar alkali bebas Hasil dan pembahasan Formulasi sediaan sabun sair dibuat dengan menggunakan zat aktif yaitu kombinasi ekstrak daun kersen dan daun kemangi Sediaan sabun sair ini diformulasikan dengan basis sabun yaitu minyak zaitun sebagai basis minyak dan KOH sebagai pasta untuk membentuk sabun pasta Sabun sair dibuat melalui reaksi saponifikasi dari minyak dan lemak dengan KOH atau Mitsui 1997 Bahan yang digunakan sebagai pengental dan pengisi masa dari sabun yaitu CMC Selanjutnya penambahan asam strearat sebagai penetral Bertujuan agar pasta yang tidak berikatan dengan minyak atau pasta yang bersifat bebas dapat ditarik dan berikatan dengan zat penetral Dimputus et al. 2007 Selanjutnya penambahan SLS sebagai sufraktan yang menghasilkan busa pada sabun sair Kemudian antioksidan yang digunakan pada sabun sair ini BHA dan digunakan pengorama sebagai pengaroma ros Yang dapat membuat keharuman pada sabun sair Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan kombinasi ekstrak daun kersen dan daun kemangi dapat diformulasikan menjadi sabun sair Sediaan sabun sair dapat dalam menguji evaluasi fisik telah memenuhi standar yang dilakukan oleh SNI Sediaan sabun sair memiliki efektivitas antibakteri yang termasuk kategori kuat Sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila ada turut kata-kata dan kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kuminawas Tanto akan menjelaskan tentang Formulasi sabun sair berbahan aktif minyak kemangi sebagai antibakteri dan pengujian terhadap stabilococcus aureus Metodo penelitian, alat yang digunakan untuk timbangan merah Satorinus 5.11 merah Membaga kata logis perangkat alat uji bateri Dan alat analisi merah 500 Bahan yang digunakan untuk minyak kemangi pedagangnya sehitung asam setara alat AOH 40% Aku ada seperti di stak-stak Stak-stak Pirococcus aureus yang dibiarkan lobotelium mikobiologi Masa penelitian pada penelitian ini pasal penelitian dimulai dengan Formulasi sabun sair dasar dengan formulasi sebagai berikut Yang pertama minyak zaitun sebanyak 30 ml Yang kedua AOH 40% sebanyak 16 ml Yang ketiga Na CMC sebanyak 1 gram Yang keempat asam setara sebanyak 0,5 gram Yang kelima aquades sebanyak 200 ml Pengukuran pH sabun cair sebut penambahan minyak temangi Pengukuran pH pada sabun hasil formulasi dilakukan dengan menggunakan pH meter Yang dikalibrasi terlebih dahulu dengan menggunakan rangutan bulgur pH 4, pH 7, dan pH 9 Pengukuran pH dilakukan dengan pengulangan sebanyak 2 kali Hasil dan pembahasan Formulasi sabun cair dasar dilakukan dengan pengadukan 4 dan 10 di atas 10 kamar Sabun cair yang telah diformulasi memiliki rata-rata pH sebesar 10,8 Dan berat jenis rata-rata dari sabun sebesar 0,746 gram per mililiter Hasil uji co-uji oga leptik dari sabun telah diformulasi yaitu minyak zaitun Bentuk sabun cair dasar hasil formulasi memiliki bentuk samun agar cair Dari segi bau yang dimiliki dari formulasi yaitu bau seperti minyak zaitun Sabun cair dasar hasil formulasi ditambahkan dengan minyak kemangi dengan konsentrasi biaya berbeda yaitu 2,5%, 5% dan 7,5% Dan berat jenis sabun minyak kemangi berbeda dengan pada setiap masing-masing konsentrasi Kemudian Formulasi sabun cair minyak kemangi 7,5% memiliki aktivitas anti-bateri yang tertinggi Namun sabun cair minyak kemangi 7,5% tidak begitu disurai oleh responden Sabun cair minyak kemangi 5% disurai oleh responden Dengan konsentrasi 73% Formulasi sabun cair minyak kemangi memiliki aktivitas anti-bateri dengan hasil yang cukup baik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih